Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 10 Merauke melaksanakan kampanye keselamatan dan keamanan penerbangan yang juga dilaksanakan secara serentak pada 10 bandara di Indonesia. Kampanye keselamatan penerbangan dimulai sejak pukul 07 pagi waktu Indonesia Timur di Bandara Udara Mopam Rauke dengan membagikan selebaran serta pemasangan pin yang berisi pesan keselamatan kepada seluruh calon penumpang. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di 10 otoritas bandara tepat pukul 10 pagi di antaranya Cengkareng, Medan, Surabaya, Denpasar, Makassar, Padang, Balikpapan, Manado, Manokwari, dan Merauke. Kampanye ini bertujuan untuk menghimbau kepada penumpang dalam menjaga keselamatan dengan mentaati peraturan dan mekanisme penerbangan. Tujuan daripada kampanye ini adalah untuk memberikan edukasi, pemahaman, dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya merasakan masyarakat pengguna jasa transportasi udara dan masyarakat yang ada di sekitar bandara udara untuk bisa memahami makna daripada keselamatan penerbangan. Kegiatan ini dilaksanakan di samping untuk memberikan pemahaman edukasi kepada masyarakat juga dilaksanakan rangek untuk mengetahui sejauhan keselamatan penerbangan yang dilaksanakan di UPBU Merauke ini dengan melihat secara langsung kesiapan daripada pesawat. Selain mengkampanyekan pesan keselamatan, Kepala Otorita Bandara yang juga didampingi Kepala UPBU Bandara Kelas 1 Sentani melakukan rangek pada tiga maskapai penerbangan di antaranya Garuda Indonesia, Lion Air, dan Batik Air. Pemeriksaan kelayakan pesawat meliputi pengecekan mesin turbin, ban, ruang kontrol atau kokpit, perlengkapan keselamatan hingga dokumen awak kabin sesuai standar penerbangan. Untuk mengetahui, memantau, pelaksanaan SOP yang dimiliki oleh perusahaan tersebut menyampaikan bahwa kita merasa rentek, kita lihat pemenang-pemenang persahatan dari kru itu, apa, mesin lisennya masih hidup semua, terus banyak checklist yang telah dilakukan oleh inspektor kami, termasuk pramugara, pakugari, semua dipercek untuk lisennya, mempercek semua dari mesinnya, bannya, terus jetnya tadi kita lihat, kita putar-putar dan sebagainya. Tapi yang mengerti adalah teman-teman dari inspektor kelayak udaraan. Meski tidak dalam bentuk kampanye, himbawan akan keselamatan penerbangan akan terus dilakukan, termasuk bandara-bandara yang ada di wilayah Papua.